Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat Bertemu kembali dengan saya, Safriyadi Berazamderkom Hari ini selasa 27 Agustus 2024 Telah dimulai pendaftaran bakal calon kepala daerah Di seluruh kabupaten kota, termasuk di tingkat provinsi Kendatipun pendaftaran telah dibuka Tapi perkembangan politik terus mengalami perubahan Yang kadang mengagetkan kita semua Kadang juga di luar dugaan kita semua Di kotakkan baru, yang awalnya akan maju 3 pasangan bakal calon Hingga malam hari ini, menjelang pergantian hari Kami mencatat, akan maju 5 pasangan bakal calon Dan yang paling mengejutkan adalah tampilnya mantan Gubernur Riau Edy Natar Nasution sebagai bakal calon wali kota pekan baru Kepastian bahwa Edy Natar Nasution akan maju Dalam bursa pencalonan wali kota pekan baru Diterima redaksi berazam pada pukul 23.30 menit Waktu Indonesia bagian barat Dari orang kepercayaan Edy Natar Nasution Dan informasi itu sudah menyebar luas di berbagai grup Aplikasi WA Terutama di grup relawan-relawan Edy Natar Nasution Dalam aplikasi WA yang langsung kabarnya Dikirim oleh Edy Natar Nasution Edy menyampaikan berita penting Yang bunyinya adalah sebagai berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati dan saya sayangi Satu, para ketua beserta segenap pengurus partai pengusung dan pendukung Dua, para ketua beserta segenap pengurus tim relawan dan sahabat Edy Natar Saya beritahukan secara resmi Insya Allah saya akan maju sebagai salah satu calon wali kota pekan baru 2024 sampai 2029 Berpasangan dengan saudara Dastrayani Bibra Besok pagi Rabu 28 Agustus 2024 Saya akan kembali dari Jakarta ke pekan baru Siang terima B1 KWK dari partai Nasdem Dan P3 di kantor DPD partai Nasdem kota pekan baru Kamis lusa tanggal 29 Agustus 2024 Mendaftarkan diri di kantor KPU kota pekan baru Beberapa hari setelah itu Dalam kurung waktu pasti sedang direncanakan Akan dilaksanakan deklarasi di rumah makan pondok Melayu Bersama para ketua dan segedap pengurus Serta para kader partai pengusung Partai pendukung dan seluruh tim relawan sahabat Edy Natar Yang berada di seluruh kecamatan sekota pekan baru Mohon dimaklumi dan kehadirannya pada acara deklarasi nanti Demi terwujudnya masyarakat pekan baru yang agamis Unggul dan bermertabat Edy Natar Nastion Ini luar biasa berita aja ini Di luar dugaan Mungkin kita tidak pernah membayangkan Kalau Pak Edy Natar Nastion akan turun gunung ke kota pekan baru Mantan dan rem 031 Wira Bima itu Pernah menjadi wakil gubernur Berpasangan dengan gubernur Samsuar Lalu setelah habis masa bakti Kedua pasangan ini Dalam pemilihan umum legislatif Februari 2024 Ia mengundurkan diri Dan Edy Natar Yang tidak ikut mencalekkan diri Di pemilu Karena posisinya adalah wakil gubernur Diangkat menjadi PLT gubernur Hanya beberapa minggu setelah menjadi PLT gubernur Edy Natar pun ditetapkan oleh presiden Dan melalui Menteri Dalam Negeri Untuk menjadi gubernur definitif Sampai habis periodisasinya Di pemerintahan Nah Kemarin Dalam bursa pencalanan gubernur Edy Natar memang sudah berniat Berjuang Termasuk melakukan pendekatan ke berbagai partai politik Baik partai Nasdem Tempat dirinya bernaung Maupun partai PKS dan partai Gerindra Agar ia mendapat tumpangan Maju sebagai bakal calon gubernur Riau Tapi nasib malang menimpa Edy Natar Edy Natar tidak kebagian partai politik Di akhir perjuangannya Ia sempat mempilih partai demokrasi Indonesia perjuangan Yang rencananya akan berpasangan dengan Haji Muhammad Aris Tapi alhasil PDIP melabuhkan pilihan politiknya Kepada pasangan Abdul Wahid Bersama dengan SF Arianto Sehingga Edy Natar tidak memperoleh partai Sampai hari ini Tidak ada kabar Terhadap kehadiran Pak Edy Natar Dalam kancah pesta demokrasi Pilkana Serenta di tingkat profesi Tiba-tiba Kita mendapatkan informasi Bahwa Edy Natar akan diusung Oleh partai Nasdem Sebagai bakal calon wali kota Pekanbaru Berpasangan dengan Dastriani Biba Dastriani Biba adalah Mantan birokrat di kota Pekanbaru Yang sempat juga mencalonkan diri Menjadi wali kota Dalam pemilihan kepala daerah Lima tahun yang lalu Tapi nasibnya belum beruntung Dan sekarang Dastriani Biba kembali Menguji taring politiknya Berpasangan dengan Edy Natar Nastyon Sebagai bakal calon wali kota Sebelum berpasangan dengan Edy Natar Nastyon Sebenarnya sudah beredar kabar Dan sudah tersiar secara luas Bahwa Dastriani Biba berpasangan dengan Ferry Akli Ferry Akli adalah seorang notaris Diposisikan sebagai bakal calon wali kota Politik terus berkembang Pengaruh dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 tahun 2024 Ambang batas pencalonan kepala daerah Diturunkan dari komposisi semula 20% Sekarang menjadi 7,5% Untuk ambang batas pencalonan wali kota Pekanbaru Nah dengan majunya Edy Natar Nastyon Bersama Dastriani Biba Maka akan mengubah peta politik pemilihan wali kota Pekanbaru Yang tadinya diperkirakan hanya ada 3 pasang Tapi sekarang sudah ada 5 pasang Siapa saja kelima pasang itu? Yang pertama adalah Agung Nugroho Berpasangan dengan Markarius Anwar Keduanya diusung oleh Partai Demokrat Yang memiliki 8 kursi Atau 10,87% Kemudian Partai PKS Yang juga memiliki 8 kursi Atau 16,33% Pasangan kedua adalah Muflihun Yang bergandengan dengan Adi Hartarti Rahmat Keduanya diusung oleh Partai Gerindra Yang memiliki 7 kursi Atau 9,77% Dan Partai Amanat Nasional Yang memiliki 6 kursi Atau 8,43% Pasangan ketiga Ida Yulita Susanti Bersama Harisman Risanda Yang diusung oleh Partai Golkar Dengan 5 kursi Atau 5,49% Bersama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 7 kursi Atau 11,91% Pasangan yang keempat Ini juga baru muncul Baru muncul dalam 1-2 hari terakhir ini Insindiawati Ayus Yang berpasangan dengan Taufiku Rahman Insindiawati Ayus adalah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dari Daerah Pemilihan Riau Dan pada pemilu legislatif Februari 2024 kemarin Ia mencalonkan diri Sebagai anggota DPR RI Mewakili Daerah Pemilihan Riau Dari Partai Amanat Nasional Tapi nasib belum beruntung IIN Tidak terpilih Dan sekarang tampil Sebagai bakal calon wali kota Yang berpasangan dengan Taufik Ar-Rahman Diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa Yang memiliki 2 kursi Atau 5,28% Bersama dengan Partai Hanura Yang memiliki 2 kursi Dengan 5,49% Dan yang pasangan kelima Ini yang baru kita terima informasinya Adalah Edi Natar Nasution Berpasangan dengan Destrayani Bibra Keduanya akan diusung oleh Partai Nasdem Yang memiliki 5 kursi Atau 11,65% Di samping Partai Nasdem Edi Natar Dan Destrayani Bibra Juga akan diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan Jadi Klub Bakal calon wali kota Apakan baru Pada Pilkada Serentak Tahun 2024 Ini akan maju Dengan 5 pasang Bakal calon Ini kalau Tidak ada lagi Pasangan bakal calon lain Yang akan maju Di luar dari kelima itu Sebab kalau kami amati Kami hitung Jumlah Suara-suara Partai non-parlemen Yang tidak memperoleh kursi Di DPRD Pekan baru Kalau digabung-gabung Kemungkinan Masih bisa memunculkan Satu Pasang Bakal calon lain Kita belum tahu Apakah Pimpinan-pimpinan Partai politik Non-parlemen ini Juga sedang melakukan Konsolidasi Untuk Mengusung Bakal calon lain Di luar dari 5 pasang Bakal calon Yang sudah ada Tapi yang menarik Memang Kemunculan Edi Natarnasnyon Sebagai Seorang bakal calon Wali kota Pekan baru Bersama Dastriani Bibra Ini jelas Akan mengubah Peta politik Di Pilkada Serentak Wali kota Pekan baru Sebab Edi Natarno Ketika Menjabat Sebagai Gubernur Riau Ia cukup Dikenal luas Oleh masyarakat Termasuk Masyarakat Di kota Pekan baru Salah satu Programnya Yang sangat Digemari oleh Masyarakat Kota ini Adalah Subuh Berjemaah Ia rajin Berkeliling Ke masjid-masjid Untuk Mempelopori Gerakan Subuh Berjemaah Beliau ini Multitalentan Sebagai seorang Militer Ia adalah Sosok Yang Tegas Disiplin Berani Mengambil Keputusan Dan sebagai Seorang Birokrat Yang ditugasi Menjadi Gubernur Ia juga Rajin Berselaturami Berkeliling Ke Tempat-tempat Masyarakat Terutama Keluar Masjid Nah Diluar Dua Kefiguran Edi Natarnasdion Itu Ia juga Seorang Tokoh Yang agamis Disuruh Imam Oke Disuruh Berceramah Jadi Lengkap Sudah Pak Edi Natarnasdion Sebagai Figur Yang Menjadi Contoh Bagi masyarakat Di Kota Bekan Baru Problemnya Sekarang Apakah Elektibilitas Edi Natarnasdion Itu cukup Kuat Untuk Berkompetisi Dengan Figur Agung Nugroho Dan Muflihun Yang dalam Beberapa Hasil Survei Dari Lembaga Lembaga Survei Itu Sudah Mengantongi Elektibilitas Cukup Tinggi Hingga Mencapai 30% Pak Edi Natarnasdion Belum Pernah Masuk Dalam Radar Survei Kota Bekan Baru Ia Pernah Masuk Dalam Radar Survei Untuk Pencalonan Gubernur Riau Itu pun Dengan Tingkat Elektibilitas Masih Di bawah 10% Nah Mudah-mudahan Sosok Yang sudah Dikenal Luas Oleh Masyarakat Di Kota Bekan Baru Ditambah Dengan Relawan Yang Gigi Berjuang Untuk Memenangkan Edi Natarnasdion Berikut Dengan Kehadiran Partai Pengusung Edisi Mendatang Jangan lupa Subscribe Channel Youtube Berazam Like Share Dan Nyalakan Lonceng Notifikasi Anda Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai